Halo semuanya, selamat bertemu kembali ya, gimana kabar kalian semua, semoga sehat ya dan baik-baik saja, juga dilancarkan segala urusan juga rejeki ya, amin ini saya lagi di yang ya, ini tepatnya di kaki bukit pangonan ya, konon di bukit pangonan itu masih banyak candi yang masih terpendam ya, yang ditemukan di atas bukit pangonan ada itu candi wisageni namanya saya pernah kesana, tingginya kurang lebih 1 meter, 1 meter persepi ya, tapi itu mungkin atapnya atau mungkin carinya segitu ya, gak tau ini salah satu talut ya, talut dari batu di perkebunan kentang ya ini kemungkinan disini dulu ada semacam itu ya, mungkin candi ya, karena banyak talut batu di lereng-lernya juga tersebar di area sini itu sebelah sana juga ada ya saya akan kesana ya, melihat seperti apa suasananya ya kemungkinan disini banyak talut ya jangan juga jangan, 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 jangan kemarin ya kemarin kayaknya sekitar tahun 2020 di daerah sini ditemukan kaki-kaki candi ya itu di sebelah museum Kailasa itu ditemukan kaki candi ini salah satu ya ini talut dari batu di lereng-lereng ya kemungkinan dulu ini buat menyangkat tanah biar gak longsor ya atau mungkin sebuah bangunan candi yang besar ya karena di diang kan pusat segala ritual ya ritual dan spiritual ya berpusat di diang konon masih banyak di diang ya di diang yang candinya yang belum ketemu ya masih banyak banget secara satunya di daerah ini bukit bangunan itu katanya banyak banget yang masih di di dalam tanah ya dan pernah di konon di pernah di terawang ya katanya masih banyak itu yang di bukit bangunan yang masih terpendam tanah kemungkinan di sini komplek percandian yang sangat besar itu menurut sejarah dari abad ke-7 itu disana juga ada talut lagi ya talut batu nah itu ada lagi dan menyebar dari bawah ini masih menjadi misteri ya dan ini juga di lindungi ya BP BPCP jateng ya ini suasananya kemungkinan di bawah tanah ini masih banyak lagi mungkin teruntuhan candi ya ini masih asli nah itu ada lagi ya yang tadi saya akan balik kesana ya melihat yang tadi kemungkinan di bawah sini masih tertimbun banyak lagi ya candi-candi karena disini mungkin dulu longsor atau faktor alam ya gempa bumi atau gimana ya ini siap salah satu jalannya ya jalan setapak nah itu yang tadi ya wow luar biasa sangat mempesona ya oh iya ini udah ya udah sedikit siang ya sampai bertemu di video selanjutnya ya salam selamat menikmati 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 selamat menikmati